Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta mengikuti rangkaian Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 yang digelar di lapangan Kesatrian Monosari. Kegiatan tersebut diawali dengan senam dan jalan santai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Dewi Irawati mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh pelayan kesehatan sekabupaten Gunung Kidul, mulai dari puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya. Tema HKN tahun 2023 transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Setelah senam masal, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai. Mengambil start dari lapangan Kesatrian ke Barat, melewati Taman Kuliner, Jalan Brikjen Katamso, Jalan Sumarwi, dan kembali lagi ke lapangan Kesatrian. Jalan santai tersebut dilepas langsung oleh Bapak Bupati Gunung Kidul. Panitia juga menyediakan doorpress untuk para peserta jalan sehat. Tiga hadiah utama berupa mesin cuci dan kulkas diambil langsung oleh Bupati Gunung Kidul. Dalam peringatan kegiatan HKN ini, juga digelar berbagai kegiatan lainnya seperti baksos dan kegiatan sosial lainnya. Ini untuk nomor satu. Dalam rangka memperingati hari kesehatan nasional ini, sekali kesemingatkan kepada kita semua bahwa menjaga kesehatan ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Banyak hal kalau kita sudah sehat. Apalagi juga rekan-rekan membidangi kesehatan. Tentu satu persatu tahu, kesehatan masa depan akan ditentukan kesehatan hari ini. Selain menjaga kesehatan, para pelayan kesehatan diharapkan menjaga guyub rukun, kekompakan dan kebersamaan dengan tujuan seluruh pelayan kesehatan di Bumi Handayani ini dapat bahu-membahu, memberikan pelayanan terbaik. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!